Intro 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 Maksudnya Pak Billy Jadi staff housekeeping Iya Intro 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 Sekalinya ketemu lemah manusuku dari belakang lo ke backstand gua Kenapa lo tiba-tiba ngegas sama gua Gak ada salah apa, apa lo tiba-tiba ngegas sama gua Kenapa sih? Eh Kalian berdua bisa diem gak sih? Hargai saya sebagai manajer Sesuai perintah gue hari ini Kalian berdua sayang urus Jadi gak usah ada debat-debat lagi Iya Pak Jai Saya minta mulai hari ini Kamu ngurus outbound Jadi kamu gak usah pake seragam lagi Dan kamu pilih Ikut saya cari seragam Seragam apaan sih? Housekeeping Iya Sesuai perintah gue hari ini Gak usah lah pake seragam tinggal lo jelasin aja kerjaannya Apa gue lakuin gak usah pake seragam Jadi kamu gak mau? Mau Bu Yuli Mara lagi sama kamu? Pak Tugas pertama saya di outbound ngapain ya Pak ya? Ya Di ruangan saya ada Papa Nama Saya minta sama kamu untuk ketik lalu di-preet Dan saya minta sama kamu untuk infokan pegawai-pegawai yang besok berangkat Karena week satu dimulai besok Bisa? Ya bisa Pak Saya lakuin sekarang Terima kasih Ayo Billy ikut saya Kita cari seragam Oh saya itu terharu banget tau Sissy Ya ampun Pak Billy kok bisa-bisanya yang percayain sama saya? Untuk mindahin motornya yang gede itu Aaaaah Hehehe Saya tuh langsung berbunga-bunga gimana gitu Hehehe Ya Bu mindahin motor ya Bu Hehehe Kang parkir kali ya Apa? Itu Tuh tadi kayak ada tukang parkir masuk Hehehe 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 Karena saya tuh gak bisa tau sih Dikasih harapan kayak begitu tuh ya Aaaaah Kayak langsung nyosor aja gitu Hehehe Aaaaah pengen nyosor ya Bu Kalo soal nyosor-nyosor mah itu terserah ibu kayaknya mau ngapain kayak Mau langsung peluk kayaknya mau langsung cium kayak Terserah Cuman Sissy boleh minta satu gak? Permintaan aja Ini soalnya penting untuk kehidupan Sissy juga Sissy minta tolong banget nih Bu ya Tolong cariin temen kerja buat partner Sissy Biar Sissy itu gak kecapean Oke Biar gak tipes gara-gara banyak kerjaan Terus masuk rumah sakit ibu juga yang repot Hehehe Terima kasih ibu sebelumnya Oke Saya dengerin satu permintaan dari Sissy Tapi soalnya boleh dibalik gak? Boleh Kalo saya minta satu permintaan lagi ya Mana nomor teleponnya Pak Billy Jangan cuma janji-janji-janji aja Oke Bu Maya yang cantik yang mau contoh ya Kan untuk dapetin nomor orang ganteng agak susah tuh Bu ya Harus ada effort yang sangat-sangat lebih Jadi mohon maaf ini ibu ibu agak sabar ya Barang kamu bilang katanya gampang kok gampang bu Maya Makanya kamu tuh yang harusnya liat-liat sikon ya Gak mungkin dong orang sekeren Pak Billy Cowok ganteng bin oke Ah cool Apalah itu namanya ya kan Bisa langsung ngasih nomor telepon Kan gak mungkin Kamunya juga sih Ngarep-ngarep ke saya Pengen Ah pokoknya nyawa Pak Billy Gak mungkin Mobil itu hanya untuk saya ternyata Pokoknya deket-deket sama Pak Billy Oh my god Oh gitu Gitu Apaan sih Kamu kenapa matanya Sakit mata Mulut kenapa manggep-manggep ke ikan Ih udah deh Gw usah pake gitu Saya itu seneng banget Apalagi kalo misalnya udah tetap-tetapan gitu Oh my god Ibu liat ke belakang ibu Emang it's the best Ngapain sih kamu nyuruh-nyuruh saya Lihat ke belakang Lihat ke belakang Aneh Itu ada masa depan Bunya kan Masa depan Masa depan saya Hanya Billy seorang Ya itu maksudnya Masa depan Ibu Maya Masuk Sisi Ada saya Oh iya Pak Fendi Iya Kita harus liat masa depan Ibu Maya ikut saya Oh iya Pak Fendi saya diajak nggak Ufff Wah Kamu lain kali kalo ngasih kode tuh yang bener Kamu kasih tau saya dong ada Pak Fendi di belakang Gimana sih? Dari tadi tuh saya udah mangap-mangap Udah kayak ikan Ya harus Ibu nya aja yang kupingnya Kurang denger Kamu harusnya yang jelas dong ngasih taunya Ini Apaan sih? Kok jadi saya lagi yang salah? Aduh Habis obat nih emang orangnya Ganggu kerjaan gue aja bisa Tidak hanya Lama banget Sisi Ayo masuk Itu kan cowok ngeselin itu Nunggu Gue Bukan tipikal orang yang suka ulangin omongan gue sendiri Tapi gue minta sama lo Tolong ganti rugi spion yang udah lurus sakit Derti Ih Kan gue udah bilang Wukanya gue yang rusakin spion motor lo Kenapa sih harus minta ganti rugi sama gue? Hehehe Eh Balikin tas gue Mau diapain? Enggak Kok dia disini ya? Ngapain coba? Pak Fendi Saya minta maaf Yang Sebesar-besarnya dan seluas-luasnya Karena bukan maksud saya untuk ngomongin atasan Ibu Maya, Ibu Maya, tenang aja. Ibu Maya gak ngomongin atasannya Ibu Maya kok. Tapi kan, Pak Billy atasan saya. Ibu, mulai hari ini, Billy akan bekerja di bawah pantauan Ibu. Maksudnya, Pak Billy jadi staff housekeeping? Iya. Fine. Isya masih gak usah terlalu kakmi ikutin omong banget. Ini, gua gak harus jadi housekeeping gitu ya. Gua bisa jadi gantiin sebagai manager gua, sanggup kok. Billy, dengarkan saya. Ini bukan kemauan saya, tapi ini perintah dari Ibu Arini. Bu Maya, saya tunggu penilaian Ibu terhadap Billy ya. Oh, baik, Pak Fandi. Terima kasih. Saya permisi dulu. Alhamdulillah. Tuhan. Ah. Nah, gua mati. Oh, enggak. Maksud saya... Hati. Terima kasih.